Momot adalah seorang pemuda tampan berusia 27 tahun yang berpenampilan khas dengan belangkon di kepalanya dan celana tujuh perlapan kaos berkerah yang terkesan sangat sederhana namun berwibu Momot adalah anak satu-satunya di dalam keluarganya yang berhati lembut dan juga berjiwa pemimpin Berkat sifatnya tersebut, Momot ditunjuk sebagai ketua karang taruna di desanya Orang tuanya berasal dari Sleman, Yogyakarta dan saat ini tinggal di sebuah desa di Kabupaten Cilacap Bapak adalah pensiunan pegawai negeri dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sabar dan terkenal akan bebek penyetnya yang tiada duanya Sejak kecil Momot sudah akrab dengan kawanan bebek Hal tersebutlah yang membuat Momot menjadi sarjana peternakan alumni dari perguruan tinggi terkenal di Semarang Mimpinya saat duduk di bangku kuliah adalah mengembangkan ternak bebek milik orang tuanya dan menemani ibu yang sudah lama ditinggal oleh bapak Saat ini, usaha peternakan bebek milik Momot sudah dikenal banyak orang dan menjadi pemasok utama di desanya Pada suatu hari, Momot meminta izin untuk pergi ke Salatiga karena ada temannya yang ingin bekerja sama dengannya Momot berangkat ke Salatiga dan meninggalkan ibunya untuk beberapa hari Selama di Salatiga, Momot menginap di rumah buliknya Ibu yang mengkhawatirkan keadaan Momot selalu menelpon untuk tahu apa yang dilakukan Momot selama di Salatiga Dua hari sudah berlalu Dan malam ini, Momot harus segera pulang Karena sudah kangen sama ibu dan kawanan bebek-bebek Sebelum pulang, Momot ingin melihat kota Salatiga Dan meminta izin kepada bulik untuk berkeliling kota sambil mengendarai sepeda motor Kota Salatiga yang dingin Membuat Momot ingin mencicipi kuliner khas Salatiga Akhirnya, dia berhenti di sebuah kafe kekinian Yang menyajikan makanan dan minuman khas Salatiga Setelah memesan beberapa menu, Momot memilih tempat duduk di ujung meja kasir dekat kaca Lalu menelpon ibu dan menceritakan apa yang ia lakukan saat ini Ibu senang karena Momot akan kembali Ibu berpesan untuk berhati-hati di jalan dan meminta Momot untuk membelikan beberapa oleh-oleh Pesanan Momot datang dan Momot menikmati pesanannya diiringi lagu akustik yang membuat suasana semakin nyaman Ternyata hampir satu jam Momot berada di cafe tersebut Dengan cepat, Momot menghabiskan sisa makanan yang ia pesan lalu menuju kasir untuk membayar Dan mengambil pesanan buat bulik di rumah Karena buru-buru, Momot berjalan dengan cepat menuju parkiran Dan tanpa sengaja, ia menabrak seorang gadis yang berjalan di depannya Momot kaget, bingung, lalu meminta maaf kepada gadis tersebut Kemudian ia bergugas untuk mengambil sepeda motornya agar bisa cepat kembali ke rumah bulik Saat Momot mencoba menyalakan motornya, ia baru ingat bahwa tas kecilnya tertinggal di kursi tempat ia duduk Lalu Momot berlari masuk ke cafe tersebut Dan kembali ke tempat duduknya tadi untuk mengambil tasnya yang ketinggalan Benar, tasnya memang ketinggalan di kursi Momot senang saat melihat tasnya masih ada di kursi tersebut Tapi, ia terkejut Karena gadis yang ia tabrak tadi sedang duduk di kursi itu Momot panik, bingung karena malu Tapi, akhirnya Momot berhasil mengatasi rasa malu itu Dengan berjalan menuju ke arah gadis dan meminta izin untuk mengambil tasnya Gadis tersebut rupanya mengetahui jika tas tersebut adalah milik Momot Laki-laki yang menabraknya tadi karena gantungan kuncinya adalah foto Momot sendiri Gadis tersebut dengan anggun menyerahkan tas Momot Momot pun langsung terkesima dengan gadis tersebut Akhirnya, Momot memutuskan untuk ikut duduk dan berkenalan Setelah berkenalan selama kurang lebih 10 menit Momot meminta nomor handphone gadis tersebut Di sepanjang jalan, Momot tersenyum sendiri sambil membayangkan muka gadis tersebut Sementara, bulik menunggu di ruang tamu sambil melihat TV Tidak lama kemudian, Momot tiba di rumah dan bulik menyuruhnya lekas mandi Karena 30 menit lagi, bis yang ia tumpangi akan bergerak Selesai mandi, Momot kemudian berpamitan Lalu berjalan kaki menuju terminal tanpa diantar bulik Momot sudah berada di dalam bis dan kebetulan bis tidak terlalu penuh oleh penumpang Sehingga, Momot bisa dengan meluasa duduk di kursinya Secara perlahan, bis mulai bergerak meninggalkan terminal salah tiga Dan Momot masih tersenyum sendiri mengingat kejadian di kafe tadi Momot ingat betul jika tadi sempat meminta nomor handphone gadis tersebut Lalu, Momot mengambil HP-nya dan berusaha berkenalan lebih jauh Dengan melakukan chatting melalui WA Momot sungguh berbunga-bunga Dia tersenyum sambil melihat HP Tepat pukul 7 pagi, bis yang dinaiki Momot tiba di terminal Cilacap Terima kasih telah menonton!